selamat menikmati 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 tapi rentan pada fase progesteronik untuk menurunkan aktivitas liposid. Sapi yang terinfeksi akan mengalami siklus yang relatif lebih awal pada periode pospartum. Biometra akan terjadi apabila terdapat penyimpangan level progesteron bersamaan dengan adanya sejumlah bakteri. Makanya kalau diinjeksi GRNH bisa jadi menyebabkan biometra. Wah, jadi begitu ya. Kalau begitu sekarang aku mau nanya ke narusumber kita selanjutnya yaitu Fitriya. Bisa dong jelasin tentang kematian embryo itu apa sih dan apa bedanya dengan kematian embryo dini? Oke Novi, baik. Nah untuk kematian embryo ini diartikan sebagai kematian fertilitas ovum dan embryo sampai dengan akhir implantasi. Kurang lebih 25 sampai 40 persen kasus kematian embryo dini ini terjadi dalam suatu pertenakan. Kematian ini lebih sering terjadi pada periode awal embryo sampai dengan periode akhir. Kematian embryo dini ini dianggap sebagai proses eliminasi genotip yang tidak sehat atau baik pada setiap generasi atau adanya kebutingan ganda pada sapi dan domba. Nah sedangkan untuk kematian embryo dini adalah kematian sel telur yang dibuahi atau embryo pada awal perkembangan sampai dengan menuju fase fetus. Yakni kira-kira 50 hari post-conception. Gejala yang nampak pada kematian embryo dini ini adalah tidak menentunya interval estrus dan terjadinya pengulangan perkawinan. Gejala paling sering muncul pada kematian embryo dini ini juga terjadi pada hari ke-7 sampai ke-8 post-inseminasi atau hatching dan mulai minggu ke-3 pada post-IB atau implantasi. Seperti itu Novi. Wah, begitu ya. Jadi apa aja sih untuk faktor penyebab dari kematian embryo ini, Putriya? Oke, untuk faktor penyebab terjadinya kematian embryo ini ada banyak ya, lumayan. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, kematian embryo karena faktor genetik ini diturunkan melalui gen letal atau terjadi mutasi selama gametogenesis yang menyebabkan gangguan fertilitas. Kematian embryo ini sering terjadi pada sapi karena perkawinan inbreeding atau perkawinan sebapak atau seibu, sehingga sifat jelek yang dimiliki induk akan lebih sering muncul pada turunannya. Kematian embryo dini ini maksudnya faktor genetik memegang peranan cukup besar, yaitu sekitar 33% dari seluruh kasus kematian embryo dini. Yang kedua itu ada faktor hormonal. Jadi faktor hormonal ini juga mempengaruhi dikarenakan cepat lambatnya transport dari ovum dipengaruhi oleh keseimbangan esterogen dan progesteron. Ketidakseimbangan kedua hormon tersebut akan menyebabkan regresi pada korpus luteum dan berakhirnya kebuntingan. Oke, untuk ketiga ya ini ada faktor umur atau usia. Kematian embryo ini sangat tinggi pada hewan yang telah bunting lima kali dibandingkan dengan hewan yang muda atau darah. Selanjutnya ada jumlah embryo pada uterus. Untuk jumlah embryo pada uterus juga berpengaruh pada tersedianya ruang untuk perkembang biakan embryo. Suplai darah dan suplai darah maksud saya. Pada sapi dengan kebuntingan kembar lebih besar terjadi kematian embryo daripada bunting tunggal. Karena berkurangnya ruang untuk perkembangan embryo dan perebutan nutrisi intrauterin. Yang kelima itu ada suhu. Suhu juga berpengaruh seperti yang terekspos pada daerah tropis. Fertilisasi pada domba dan sapi pada suhu tinggi akan terganggu walaupun tetap berkembang itu si janinnya. Tapi akan bisa mati pada kritis atau maksud saya kritis pada masa implantasi. Selanjutnya kebutuhan nutrisi juga mempengaruhi faktor tersebut. Dikarenakan seperti berkurangnya lemak, vitamin, selenium, zinc, tembaga, dan mangan. Akan mempengaruhi rata-rata ovulasi, fertilisasi, dan juga kematian embryo dini. Lalu ada lingkungan kandang, sapi yang diternakan dalam jumlah banyak akan menyebabkan kekurangan ruang atau kekurangan perhatian. Jadi bisa jadi tidak ada kesalahan pada saat perkawinan atau inseminasi bulatan. Lalu yang kedelapan ada infeksi, salah satu contoh infeksi yang dapat menyebabkan kematian embryo, yaitu ada peradangan pada uterus, bruselosis, dan trichomonasis. Lalu yang kesembilan ada lingkungan uterus, adanya endometrioritis, parturien, dan tidak kondusif untuk kebuntingan. Mungkin juga disebabkan ingesti subtensi dari steroid eksogenik atau ketidakcukupan sekresi endogen dan progesteron. Lalu faktor yang ke-10 ada laktasi, selama periode laktasi ini mungkin juga bisa berpengaruh karena mungkin karena perpanjangan waktu siklus birahi setelah IB yang terakhir. Lalu ada faktor kekebalan, ketidakcocokan antara unsur kekebalan berdasarkan induk, misalnya induk A dan induk B dikawinkan, akan tetapi si kekebalannya itu tidak cocok, jadi bisa menyebabkan embryo mati. Oke, untuk yang ke-12, ada kesuburan sperma. Waktu setubur atau fertilize dari sperma berkisar antara 18 sampai 24 jam. Penyimpanan sperma yang baik, yakni menggunakan penyimpanan dingin atau beku, dapat menurunkan kesuburan sperma. Kesuburan sperma yang menurun karena disimpan mempunyai peranan dalam mendorong terjadinya kematian embryo dini. Mungkin yang dijelaskan seperti itu saja, Novi. Wah, jadi begitu ya dari penjelasan setia. Karena sudah cukup lengkap, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang kawin berulang. Sekarang aku mau nanya sama narasumber selain itu, Rati, apa sih kawin berulang itu dan apa saja faktor penyebab kawin berulang pada ternak ini? Baik, saya akan menjelaskan mengenai kawin berulang. Jadi, sapi kawin berulang atau bisa disebut repeat breeding adalah sapi betina yang mempunyai siklus dan periode birahi yang normal, yang sudah dikawinkan dua kali atau lebih dengan pejantan vertil atau diinseminasi dengan semen pejantan vertil, tapi tetap belum bunting. Faktor utama penyebabnya yaitu kegagalan pembuahan atau fertilisasi dan kematian embryo dini. Mungkin seperti itu. Nah, untuk faktor-faktornya itu boleh dijelaskan lebih lagi enggak, Rati? Oke, faktor kegagalan pembuahan merupakan faktor utama penyebab kawin berulang sapi. Yang termasuk dalam faktor ini adalah yang pertama, kelainan anatomi saluran reproduksi, yang kedua, kelainan ovulasi, yang ketiga, sel telur yang abnormal, yang keempat, sel remai yang abnormal, kemudian yang kelima, kesalahan pengelolaan reproduksi. Nah, kesalahan pengelolaan reproduksi dapat berupa kurang telitinya dalam deteksi berahi sehingga terjadi kesalahan waktu untuk diadakannya inseminasi buatan. Kemudian, penyebab kawin berulang meliputi kualitas sperma yang tidak baik dan teknik inseminasi yang tidak tepat. Kemudian, sapi betina yang mengalami metritis, endometritis, dan cervitis, dan paginitis dapat menjadi penyebab kawin berulang pada sapi. Lalu, manajemen pakan dan sanitasi kandang yang tidak baik, kemudian kesalahan dalam memperlakukan sperma, khususnya perlakuan pada semen beku yang kurang benar, pengenceran yang kurang tepat, proses pembekuan sperma, penyimpanan, dan tawing yang kurang baik. Kemudian yang terakhir, faktor manajemen lain seperti pemelihara atau pemilik ternak, sendaknya ahli dalam bidang kesehatan reproduksi. Nah, untuk cara diagnosa dari ternak yang mengalami kawin berulang ini bagaimana sih, Raffi? Diagnosa pada hewan betina yang menderita kawin berulang dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan klinik pada alat kelamin betina, seperti pemeriksaan eksplorasi rektal dengan alat endoskop, palpasi cervix, dan vagina. Kemudian pemeriksaan pada biopsisi cairan uterus dan vagina, pemeriksaan hormon, pemeriksaan sitologi, dan laparotomi. Nah, untuk terapi yang dilakukan pada hewan yang mengalami kawin berulang ini bagaimana ya? Induk yang menderita penyakit karena adanya kuman pada saluran alat kelamin, maka dilakukan pengobatan dengan memberikan larutan antibiotika yang sesuai dan diistirahatkan sampai sembuh. Baru dilakukan perkawinan dengan inseminasi buatan. Bila karena indikasi ketidaksimbangan hormon reproduksi, dapat ditingkatkan dengan pemberian GNRH dengan dosis 100 hingga 250 mikrogram pada saat inseminasi. Bila inovolasi yang tertunda, maka dapat diterapi dengan LH. Peningkatan kualitas pakan dan manajemen peternakan serta pengelolaan reproduksi yang baik, terapi pada sapi yang menderita kawin berulang beruntung tujuan untuk meningkatkan angka kebuntingan. Mungkin seperti itu aja, Novi. Wah, jadi begitu nih teman-teman yang di rumah. Informatif sekali bukan materi yang disampaikan dari narasumber kita ini. Nah, berhubung sudah cukup banyak yang disampaikan dan sudah cukup pusing juga kita menerima informasi yang terlalu banyak. Kita cukupkan saja sampai di sini. Saya sendiri pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya yang menonton dan terima kasih banyak narasumber kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Novi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.